Berikutnya, polisi pastikan pelaku pelecehan seksual di bus Transjakarta yang viral belakangan bukan anggota Polri. Ya, selain kembali terjadinya pelecehan seksual di angkutan publik, kasus ini memang juga mencuat sebab pelaku gunakan akses transportasi gratis khusus polisi. Rekaman pria 56 tahun malah marah setelah lecekan perempuan di Transjakarta viral. Pelaku yang belakangan diketahui bernama Mufarok berusia 56 tahun ini juga nekat melompat ke jalur bus Transjakarta. Rekaman viral dan kian tuai sorotan. Sebab pelaku diketahui gunakan akses transportasi gratis untuk anggota Polri. Polisi telah menangkap pelaku, sementara kartu yang digunakan adalah milik anggota polisi yang dicuri. Identitasnya ID, kartnya transportasi umum ini betul, milik AS. Tetapi identitas ini diambil oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku. Pada saat di meja anggota Polri atas nama AS. Perempuan 22 tahun warga Kelapa Gading ungkap lecehan seksual yang dialaminya di sosial media. Peristiwa terjadi di bus Transjakarta Rute Monas Pulau Gadung, Senin 20 Februari. Di dalam bus pelaku gesekan alat kelaminnya ke bagian tubuh korban. Oktabari melaporkan untuk NET.